Iyana Allah ma'i'ah di ma'ah Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti Radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai jerakan politik di Indonesia itu terjadi Ini bisa menimpa siapa saja Bisa menimpa saya Menimpa kawan-kawan yang lain Yang selama ini menyuarakan kedaulatan negara Yang selama ini menyuarakan tegaknya Pancasila Mereka adalah orang-orang yang selama ini digunakan oleh partai yang itu-itu saja Calon presiden yang itu-itu saja Yang selama ini menggunakan politik identitas Dalam berbagai pergerakan untuk meraih elektoralnya Kejadian yang menimpa Ade Armando ini Ini bukti bahwa ini belum seberapa Dua tahun sebelum pemilu 2024 Kita bisa bayangkan 2024 nantinya akan seperti apa Ini adalah peringatan bagi kita semua Bahwa kelompok-kelompok seperti ini Tidak boleh hidup di negara ini Tidak boleh mereka itu menguasai bangsa ini Jangan berikan ruang kepada mereka di 2024 Jangan dukung partai-partai Dan juga calon presiden yang selama ini menunggangi agama Memanfaatkan kelompok-kelompok radikal seperti ini Untuk melakukan pergerakan yang lebih leluasa Marilah kita jaga toleransi Marilah kita jaga kedaulatan bangsa ini Marilah kita jaga tegaknya Pancasila ini Sejarah membuktikan bahwa politik identitas Politisasi agama itu akan selalu membunuh orang lain Mengintimidasi orang lain Dan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap orang lain Baik yang seagama apalagi yang tidak seagama Kelompok-kelompok seperti yang kemarin mengeroyok Adi Armando Itu adalah orang-orang yang selama ini Dimanfaatkan kebodohannya oleh politisasi agama Supaya bangsa kita terbebas dari manusia-manusia Biadak dengan jubah-jubah agama ini Kita harus melawan mereka Untuk menghadapi kelompok seperti ini Kita tidak bisa sendirian Diperlukan kehadiran negara Perlu kehadiran para penegak hukum negara Itulah mengapa saya sangat kecewa Ketika Munarman diponis hanya 3 tahun Itulah mengapa saya kecewa Ketika negara memberikan potongan hukuman 2 tahun Kepada Rizik Sihab Coba bayangkan Munarman dan Rizik Sihab akan keluar dari penjara pada 2024 Dan kelompok-kelompok seperti yang menganyai Cara biadak terhadap Adi Armando ini Nantinya akan hidup kembali dan mengglorifikasi Menjadikan Munarman dan Rizik Sihab sebagai pak lawan Coba bayangkan 2024 akan seperti apa bangsa kita Akan seperti apa suasana politik kita Oleh karena itu Marilah kita lawan Jangan pernah takut NKRI harga mati Pancasila Jaya 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 Terima kasih.